Abi Amir menjawab, mencerahkan, memudahkan, memberikan solusi. Hanya di FAT TV. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. InsyaAllah semua yang anda donasikan, Allah akan mengganti dengan lipat ganda. Karena di sini anda beramal jeriah. Ayuh, bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Terjumpa kembali bersama Abi Amir dalam program Abi Amir menjawab. Kali ini masih tentang kurban ya. Jadi banyak sekali kerana kita masih di hari-hari Zul Hijjah. Dan ini dalam kondisi kita sudah mau masuk kepada hari-hari kurban. Dan bahkan mungkin nanti ketika teman-teman menyaksikan acara ini pas hari-hari kurban. Jadi memang ini juga masih termasuk pertanyaan yang sering muncul. Iaitu bolehkah kita berkorban atas nama mayid? Atas nama orang yang sudah meninggal? Boleh enggak kita berkorban? Nah teman-teman semua, sebetulnya prinsipnya adalah bahwa berkorban ini termasuk bagian dari sedekah. Dan sudah sepakat para ulama bahwa bersedekah untuk mayid itu pahalanya sampai. Nah ini adalah pendapat dari jemur ulama. Nah berarti berkorban atas nama mayid itu juga boleh dan sampai kepada mereka pahalanya. Nah mari kita dengarkan apa kata para ulama ya tentang hal ini. Saya bacakan ya. Jadi ada dua memang berkorban atas nama mayid. Yang pertama dengan wasiat. Misalnya mayidnya sebelum bafat dia mengatakan tolong ini hartaku dibulikan hewan kurban untuk aku. Nah kalau itu enggak ada masalah, enggak ada khilaf. Tapi masalahnya adalah yang menjadi khilaf, iaitu apakah boleh aku berkorban atas nama ayahku yang sudah meninggal tapi ayahku tidak pernah berwasiat. Nah ini dikatakan, Jadi ada perbedaan pendapat antara ulama. Adapun yang kita ambil adalah yang difatwakan oleh mayoritas para ulama' fiqih. Min al-hanafiyya wal-malikiyya wal-hanabila. Jadi di sini yang satu pendapat iaitu adalah dari kalangan Abu Hanifah, Ada juga sebagian madhus syafi'i yang mengatakan yang sama. Jadi makanya dikatakan jumbur. Jumbur artinya mayoritas ulama' fiqih. Apa itu? Boleh kita berkorban atas nama mayid dan sampai pahalanya ke mayid. Sekalipun mayid ini tidak berwasiat. Dengan izin Allah, pahalanya sampai. Ini pendapat di hurul fuqaha. Apa dalilnya? Rawal iwam muslim. Iwam muslim meruatkan sebuah hadith. Dalam suhihnya, Nabi mendapatkan atau membeli seikor romba untuk dikorbankan. Lalu Nabi membaringkannya, Summa zabaha'u. Lalu Nabi menyembelihnya. Nah, pada saat menyembelih, Nabi mengucapkan apa? Bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammad. Wa alim Muhammad. Wa min umati Muhammad. Summa zuha bihi. Jadi Nabi mengucapkan dengan nama Allah. Ya Allah terimalah ini kurban dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Setelah itu Nabi langsung menyembelihnya. Padahal keluarga Nabi Muhammad tidak pernah berwasiat. Juga umat Nabi Muhammad ada yang mati, ada yang hidup. Juga kebahagiaan pahala ini. Dan tidak ada satu pun berwasiat pada Nabi. Berarti, berdasarkan hadith ini, maka berkorban atas nama Mayyid, itu sudah menjadi bagian yang diterima oleh Allah. dan pahalanya sampai ke Mayyid. Apa kata para ulamat ketika menjelaskan dalil ini? Wa min al-ma'lum, anna min umati Muhammad SAW malbuah Mayyid. Tentu, ketika Nabi Muhammad mengatakan, wa min umati Muhammad, maka tentu di sini mencakup semua umat Nabi Muhammad. Ada yang mati, ada yang hidup. dan ini dijadikan dari umatnya. Maka ini jelas dalil yang sangat kuat, menunjukkan bahawa boleh kita berkorban atas nama Mayyid. Jadi, banyak sekali dalil-dalil yang sangat kuat, menunjukkan bahawa sedekah atas nama Mayyid pun, juga sampai pahalanya. Dan, ibadah kurban, termasuk sedekah. Perhatikan di sini, para orang mengatakan, Sudah banyak sekali dalil-dalil yang menegaskan bahawa pahala sampai ke Mayyid dari pahala ibadah, diantaranya adalah ibadah haji, juga sedekah dan sebagainya. Ini semua termasuk pahala amat ibadah yang dikirimkan atas nama Mayyid. Sudah, pokoknya kita yakin bahawa ketika kita berkorban atas nama Mayyid, insyaAllah, jangan ragu lagi, sudah laksanakan, maka pahalanya sampai. InsyaAllah. Atas nama Mayyid. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap bunda dianugerahi kemampuan multitasking yang luar biasa. Manfaatkan untuk membantu umat sekaligus bonus berlimpah untuk menopang keluarga. Salah satunya, insyaAllah bersama Global Kurban ACT. Ibadah kurban istimewa ini turut menguatkan ekonomi umat, karena membuka kesempatan bagi Anda yang terdampak pandemi, seperti terkena PHK, pemotongan gaji, perdagangan terhenti, untuk bisa terus berkarya dan menafkahi keluarga. Dapatkan insentif menarik untuk setiap transaksi kurban yang Anda usahakan. Yuk, ajak sebanyak-banyaknya keluarga, sahabat, kerabat, dan muslimin untuk berkurban bersama Global Kurban ACT. Jadilah agin kurban. Segera daftarkan diri Anda di gobakurban.com Terima kasih telah menonton!